Periode gratis Pak Presiden untuk memutuskan dan rekomendasi dari yang lain. Saya menduga ini bisa minimal 1.250. Mengapa? Karena waktu yang kita jalani itu pada saat mudik lebih panjang. Sementara ini lebih pendek. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari. Sebelumnya itu seminggu. Jadi naik. Nah apa yang akan kita lakukan? Sebenarnya tadi saat saya di Arnav, apa yang saya minta kepada Arnav, satu adalah bagaimana kita menggunakan runway ketiga. Jadi Arnav habis studi ke San Francisco, jadi landing di runway 2 dan 3 itu bisa sesama-sama. Sama-sama. Bayangkan dalam keadaan pesawat kita turun dari 650 ke 420, pergerakan itu hampir sama. Penumpangnya lebih banyak. Dan terminal 1 BC belum beroperasi. Jadi saya sudah sampaikan kepada Arnav maupun kepada HP 2, karena pada saat saya di sini, kita kerjasama dengan UKNAV, bahwa pergerakan apabila semua instrumen itu dilakukan bisa 110. Jadi ini menuju ke arah situ. Sekarang memang baru 87, tapi 87 bisa mengakomodasi 1236 itu luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan adalah satu hal yang luar biasa. Nah WFH, saya kemarin rapat di Jasa Marga, memang pulang ini akan naik di bidangkan sebelumnya. Tapi saya bilang worst case, apabila karena kita liburnya sudah panjang banget ya. Kalau libur melulu, Indonesia menjadi tidak produktif. Tapi ini adalah prioritas Pak Presiden untuk memutuskan dan rekomendasi dari yang lain. Saya kemarin sudah putuskan, worst case kalau tidak, kita langsung jalani. Oleh karanya, mudiknya paling bagus itu hari ini atau besok. Kalau lusa ataupun senen, nggak janji. Itu trafiknya padat banget, terutama yang di darat ya. Dan juga di, apa namanya, di Bang Kahuni. Jadi sekali lagi saya anjurkan untuk mudik hari ini atau besok. Jangan minggu atau senen. Kami akan menyediakan segala sesuatunya dengan baik. Jadi worst case itu sudah kita bicarakan kemarin. Saya rapat dua jam di kilometer 70 dengan Pak Amenko, dengan Kakor Lantas, dengan Asop Kapolri, dan semua stek. Kita bahas secara detail bagaimana mengatas itu. Kalau udara, kereta api, laut itu praktis bisa dikendalikan karena ada tiketnya. Tapi apa yang terjadi nanti di Cipali, makanya besok saya akan ke Solo. Ke Solo saya lihat perkembangannya, saya akan ke Semarang, Jalan Darat, lalu ke Cirebon. Akan melihat dan memberikan insight kepada para kapolres apa yang harus dilakukan saat penumpukan itu terjadi. Kemarin kita diskusi bahwa kalau mudik itu dari Jakarta keluar semuanya, seperti ini. Tapi nanti pada saat mudik balik itu mengecil. Atau bahasanya lain sinter petal. Dua titik yang harus kita kendalikan itu dulu adalah Satu dikali kangkung, biasanya itu sampai salah tiga. Yang kedua adalah di kilometer 66, di mana dari Bandung masuk ke sini. Jadi tentang WFH, kami sudah mencari satu lokasi. Kalau para stakeholder tidak setuju karena liburnya sudah terlalu lama, kita harus lakukan. Saya Niluh Kuspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.